Selain Rizky Febian orang kepercayaan mahalinirahannya, saat ini Lini sepertinya sangat membutuhkan orang kepercayaan lainnya untuk diajaknya curhat. Melalui akun Twitternya, Lini sepertinya sedikit ada masalah yang butuh jalan keluar dan tak cukup hanya sekedar masukkan di sosial media. Kadang mau jadi sisi yang jujur sama karyanya, itu cuma butuh dihargai, enggak lebih, enggak kurang. Tulis mahal ini di akun Twitter pribadinya. Dari status mahal ini bisa dipastikan persoalan karir menjadi penyebabnya. Dari kata dihargai pada penekanan kalimat pada statusnya ini, Lini butuh orang tepat di waktu yang tepat untuk memberinya support dan masukan. Tak hanya soal karir, Lini juga sepertinya merasa tertekan untuk pulang kampung halamannya sendiri di Dampasar Bali. Entah ada apa. Masih pada status yang sama pada kolom komentar, salah satu pemilik akun menyinggung soal Lini kurang dihargai di kampung halamannya sendiri. Apalagi enggak dihargai pada kampung halamannya sendiri, nyesak da gua. Tulis netisan. Mau bilang iya, tapi susah amat. Itu rumah, gimana ngomongnya? Respon mahal ini. Lanjut pada postingan yang sama. Sepertinya Lini pulang kampung pada 26 Maret ini ke Bali. Pasalnya, ada beberapa netisan menginformasikan hal tersebut. Bahkan beberapa di antara mereka dari pulau Sulawesi akan datang ke Bali menghadiri acara Lini itu. Semoga saja secepatnya dapat jalan keluar ya, Neng. Semua ini hanya kamu yang dapat menyelesaikannya. Seluruh idolamu, saya pastikan, akan terus mendukungmu dalam segala hal positif. Diketahui, saat ini Lini masih dalam keadaan kurang sehat. Hal tersebut terdengar dari suara Lini yang agak sesak dan sepertinya dibaringi flow ketika video konan bersama Rizky Febian malam kemarin. Selamat menikmati. Wey, semoga kamu jangan ngebelin ya. Senang gak tapi kalau misalnya gue pas kamu? Ya kalau kamu pas gimana gak senang kan senang gak tuh? Maksudnya kan itu salah satu kayak bentuk kamu meyakinin aku dan meyakinkan orang luar sana. Statement kamu ke aku, statement kamu ke orang luar sana. Kalau aku punya kamu, begitu pun aku. Ya bosku. Kalau gue jawab kalau bosku. Ya sayang. Itu dong beb. Sementara itu, ada salah satu postingan kru Lini disoroti netisan lantaran mengunggah foto Mahalini dan kru 6 jam yang lalu. Yang akan mengunjungi suatu tempat namun tak diinformasikan lokasinya. Bisa dipastikan, foto mengunggahan tersebut adalah momen di mana Lini dan krunya saat hendak bertolak ke Batam sebelum Lini jatuh sakit. Hal tersebut bisa dibuktikan dari pakaian yang dikenakan Lini sama persis yang dipakai ketika manggun di sebuah resto dan bar di Batam. Sementara itu, sang kekasih, Rizky Febian yang juga dikabarkan sakit, sepertinya sudah dalam proses pemulihan. Meski belum begitu pulih dari sakit yang belum diketahui sakit apa, Iki, sapa anak kerap Rizky Febian, menerima job di balik papan Kalimantan Timur. Hal tersebut terlihat dari postingan histori Instagramnya. Mengenai video kualan Iki dan Lini malam kemarin, sepertinya berbuntuk panjang pada beberapa netizen yang tidak sempat melihat video fullnya. Buktinya, Iki diserang habis-habisan di akun Twitter pribadinya yang memposting foto hitam putih antara dirinya dan Lini. Tak sedikit pengikut Twitter Iki mau meninggalkannya hanya gara-gara video kualan bersama Lini yang notabene-nya, Iki dibersalahkan karena dianggap posisif, pengatur, cemburuan, padahal baru status pacaran. Meski begitu, beberapa idola lainnya terus memberi support pada Iki. Ya, ibarat piring yang kotor, jangan langsung dibuang setelah dipakai, kan bisa dicuci bersih dan digunakan kembali. Sama seperti apa yang dalam Iki saat ini, hanya melihat dan menilai dari satu sisi saja. Padahal sebenarnya, masih banyak sisi lain yang belum tentu semua orang mengetahuinya. Pada video kualan yang diunggap putri di Lina ini, memperlihatkan kedekatan Iki dan adiknya itu, di mana saat itu, Jan, adik kandung Bungsu Iki, sedang video kualan sambung tiga dengan Natali, ibu sambung Iki, dan memperlihatkan Azam yang lagi lucu-lucunya. Selain itu, Jan juga diketahui begitu sangat dekat dengan putri. Kemana-mana, Jan selalu terlihat bersama sang kakak. Bahkan pacaran pun, Jan yang wajahnya 11-12 dengan Iki ini, selalu mengawal kakaknya itu kemanapun ia pergi. Tak hanya sering jalan bareng, pada beberapa momen, Jan juga sering mengupload kegiatan bersama putri di rumah. Salah satu yang terbaru, mereka nyanyi bareng. Ternyata Jan juga punya bakat nyanyi lho. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.